Proses transfer Lionel Messi ke Al-Hilal dilaporkan sudah selesai dengan nilai kontrak mencapai 522 juta pound sterling atau setara 9,7 triliun rupiah. Al-Hilal telah memberi Messi tawaran, super fantastis, untuk menjadikannya pemain dengan bayaran tertinggi di dunia sejauh ini. Lionel Messi disebut-sebut akan menerima gaji per bulan sebesar 33 juta euro atau setara 532 miliar rupiah, yang berarti setiap harinya Messi akan dibayar sebesar 1,7 miliar rupiah. Al-Hilal tampaknya sangat berambisi memenangkan gelar Liga Arab Saudi. Untuk diketahui, Al-Hilal merupakan musuh bebuyutan Al-Nasr di Liga Arab Saudi. Pertemuan kedua kesebelasan disebut teriad derbi dan kerap disebut El Clasico Arab Saudi. Al-Hilal menjadi raja di kompetisi Asia. Tak berlebihan lantaran klub asal Arab Saudi ini sudah mencatatkan rekor di Liga Champions Asia. Sepanjang sejarah, Al-Hilal sudah menggondol 8 trofi kompetisi klub Asia. Empat di antaranya adalah pentas Liga Champions Asia. Klub Al-Hilal awalnya dikenal sebagai Olimpik Klub saat didirikan oleh Abdul Rahman bin Saad bin Syed pada 15 Oktober 1957 di Riyad. Nama klub yang disebutkan barusan hanya bertahan selama satu tahun sebelum diubah menjadi nama saat ini pada 3 Desember 1958 oleh Raja Saud. Olimpik Klub mengganti namanya setelah menghadiri turnamen yang diperbutkan antara Olimpik Klub, Al-Nasr, Al-Riyad, dan Klub El Kaukap. Setelah setelah pendirian klub, Al-Hilal tidak hanya menikmati dukungan pemain-pemain muda tapi juga dari perhatian kerajaan. Al-Hilal saat ini bermarkas di Stadion Internasional King Fahd Riyad. Adapun, stadion ini dibangun pada 1987 dengan kapasitas 67.000 tempat duduk. Stadion Tim Cadangan Klub, Stadion Pangeran Faisal Bin Fahd, digunakan pada 2011-12 saat stadion utama direnovasi. Ketika Pangeran Abdul Rahman bin Musaad menjadi presiden klub pada 2008, muncul waana untuk membangun stadion pribadi, namun ditolak. Pada 2009, klub membuka camp baru di Riyad. Di lokasi ini berisi 25 kamar, ruang pertemuan, ruang pinta untuk kuliah, perpustakaan, ruang makan, ruang tamu, salon besar, dan klinik medis. Di sini juga memiliki sudut hiburan untuk video game, tenis meja, biliar, sepak bola, dan fasilitas olahraga lainnya. Sejak bergulirnya kompetisi nasional, klub dianggap perwakilan dari masing-masing kota. Al Hilal mewakili Riyad sementara Al Itihad mewakili Jeddah dan saat keduanya bertemu sering disebut Saudi El Clasico persaingan lainnya adalah dengan klub sekota mereka yakni Al Nas. Biasanya, derby ibu kota ini disebut Derby Riyad. Keduanya sudah bertemu sebanyak 148 kali dan Al Hilal sudah mencatatkan 59 kemenangan, 48 kali imbang, dan 41 kali takluk. Secara keseluruhan, Al Hilal sudah memenangi 63 gelar resmi di tingkat nasional dan internasional. Itu belum dihitung dengan 100 trofi laga persahabatan. Di kompetisi domestik, mereka telah memenangi rekor 17 gelar Liga Profesional, 13 gelar Piala Putra Mahkota, 7 gelar Piala Federasi Saudi, 9 gelar Piala Rajam, 2 gelar Piala Super, dan juara Piala Pendiri Audi. Terima kasih telah menonton!